Halo semua, welcome back to Java Aquatic Channel bersama gue Niko Nah, hari ini kita mau ngomongin mengenai Marine Pure What is Marine Pure? Marine Pure untuk yang kalian yang belum tau adalah Marine Pure adalah salah satu rumah bakteri terbaik di dunia Yang sudah dibuat sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu Dengan high ceramic grade dia Dan kondisi yang akan memastikan untuk mendapatkan high surface area Yang dapat menurunkan amonia, nitrat, dan nitrit di dalam air Dan pemakaian dalam jumlah yang lebih banyak Akan memastikan kondisi yang lebih stabil, lebih cepat Seperti banyaknya aerobic bakteri yang di dalam air Ataupun cryptic zone yang dicari untuk menurunkan nitrat di dalam air aquarium laut kalian Nah, ada beberapa cara untuk penggunaannya Dan cara menggunakan Marine Pure Kita langsung unbox dulu aja Kita hari ini akan bahas dua hal singkat mengenai Marine Pure Yang satu yang lagi panas-panasnya adalah Apakah yang fake-nya sama dengan Marine Pure Nah, nanti akan dimasukkan video mengenai fake Marine Pure Yang dibikin salah satu river dari UK Kalau nggak salah Majestic untuk memberitahu perbedaan antara Marine Pure Dengan produk yang mengklaim Bahwa mereka adalah kopi Marine Pure Well, lu nggak mungkin kopi yang paling jelek Dimana-mana yang kopi itu pasti terbaik di dunia Nah, kenapa dia di kopi ya? Because it's the best Tapi perbedaan kopi dan nggaknya seperti apa Nanti akan langsung ada di videonya Dan ini kita ngomongin dulu mengenai apa perbedaan Marine Pure dengan produk yang lain Oke, perbandian XSI dari Marine Pure adalah Dia memiliki surface area kurang lebih 2250 meter persegi Apa sih maksudnya di 2250 meter persegi? Perbedaannya adalah Kalau misalnya contoh kita menggunakan karang jahe tipis ataupun pasir deep sand bed ya Mungkin komparasinya ke arah sana Dengan thickness yang lumayan pendek Satu Marine Pure Beoblock ini Adalah sama dengan hamparan pasir seluas 2250 meter persegi Itu lebih gede dari rumah banyak orang di Jakarta Dan lebih gede daripada banyak rumah orang di Indonesia Nah, artinya apa? Surface area yang besar ini adalah memikirkan porositas yang kuat Untuk membuat air yang flow akan masuk dan keluar akan lebih cepat Dan dia akan membuat itu proses yang namanya Apa ya kita ngomongnya ya? Nitrifikasi dan beneficial bacteria yang sangat lebih baik Apa namanya? Untuk tank kalian Nah, dia memiliki sistem yang namanya open flow porosity Open flow porosity itu Dia akan minimalisir clogging Karena dengan kondisi porosnya dia Tapi kecil ini Sampah itu tidak akan bisa tetap penetrasi ke dalam Sehingga sampah itu akan selalu diposisi di luar Dan Investasi ini Adalah satu kali Seumur hidup kalian Ya kan? Yang namanya nikah bisa cerai Yang namanya apapun bisa kenapa-napa Tapi yang namanya Marine Pure tidak bisa patah Kecuali Untuk meminimalisir nitrat di dalam Aquarium kalian Especially for river Itu adalah something yang we always care Nah Wah ini ada yang patah Ada yang ini Kok bisa gitu ya? Kan banyak orang bilang Oh ini lemah ya Diteken nih Patah awal-awal Nggak sih Sebenarnya open porosity itu Problemnya adalah Memang di area-area tertentu Itu dia punya weak area Tapi memang itulah kegunaannya Porositasnya dia Pertanyaannya adalah Satu tahun setelah penggunaan Apakah dia akan tetap menjadi seperti ini Atau Dia akan berubah jadi lumpur Karena banyak yang kalian nggak sadir Ini adalah Banyak banget replika dari Marine Pure ini Yang terbuat selama 3-4 tahun terakhir Bahkan merek yang mungkin bisa disebutkan Agak relatively juga cukup mahal Di harganya barangnya Yang mengalami barang ini akan sama Well Is it true? Or not entirely true? We'll show the video right now And kita langsung come back with Hasil dari Marine Pure Sudah ada di kita selama 3 tahun Di Java bahkan yang 4 tahun Kurang lebih untuknya seperti apa sih sekarang Dan masih bagus nggak sih sampai sekarang Dan kegunaannya seperti apa Yuk simak langsung Now here's another fake Marine Pure product That I've pulled out of a fish tank That's not doing well And It's been there for just over a year And it's pretty much breaking down Into sand It's like literally Falling apart like sand And the reason why This is happening Is I assume Is that in the makeup of this product Is sulfate Now sulfate might seem like a good idea Because sulfate is going to help Break down nitrates And act like a food source But the disadvantage of sulfate Is sulfate breaks down into sulfide Obviously it bonds with hydrogen In the water forms Poisonous hydrogen sulfide So though the surface area of this product Might have started out quite good Now the sulfate has broken down Turned it into basically a big block of sand So the moral of the story Is there's many fake Marine Pure products on the market But I'm coming across this more and more People are buying the fake Marine Pure products They're cheaper They look impressive But at the end of the day I think Marine Pure is the original And Marine Pure is the best And my advice Is stick with Marine Pure I've been using Marine Pure for 15 years And it's really really good quality stuff But you really want to get the real stuff There's more and more fake Marine Pure on the market And it just doesn't cut the mustard Anyway, give us your opinion Coba memberikan yang terbaik Untuk ikan kita Dan kita kasih tuh yang paling bagus Ataupun yang paling mahal Tapi aberangnya dari lumpur gitu kan Itu kan kayaknya posisinya Gak akan bagus ya buat kita Nah, bedanya apa sih? Nah, ini bedanya Ini bedanya Ini produk Marine Pure Yang kita pake disini adalah Salah satu produk Yang sudah kita pake Dari jauh sebelum kita pindah Ke Celduk Raya Ini sudah kita pake Sejak kurang lebih tahun Di 2018 Saat kita mulai Mengimport Marine Pure pertama kali ke Indonesia di saat itu dimana masih gunjang-gunjing sekali nah inilah kurang lebih barangnya dan kita nanti akan ngambil karena saya gak mau ngerusak ini karena kalau saya angkat-angkat bukannya saya takut pecah ya saya takut aerobiknya keluar semua nanti malah jadi amonia gue sakit hati kalau ini gue kenapa-napa tapi kalau misalnya kalian ini kita lihat ya sedikit ya ini saya barusan cuci tangan tadi kalian bisa lihat posisinya 3 unit ini udah warnanya udah udah koralin semua udah kayak hebel gak jelas yang dipasang ya dan bentuknya bagus ini saya kasih lihat ya nih nih ini gue tekan ya bener-bener gue tekan nih tuh perbedaannya tuh sangat-sangat konkret ya sebenarnya dan nanti saya akan angkat juga yang di belakang seperti apa sih porositas marine pure biar ini gak usah di edit biar kita kelihatan jalan dan memang kita biasa kita akan ambil yuk kita lihat langsung oke boys and girls oke nah ini adalah salah satu tipikal marine pure yang kita udah pake ya tuh debrisnya banyak di atas ya ya ini udah salah satu tipe marine pure yang kita pake udah lama ya kita angkat aja ya nah oh my god ya kan nah seperti kalian lihat ya ini kita scrap ya ini sampai lumutnya juga kelihatan scrap ya nah this is been here for a long time of period oke nah dari awal kita selalu bilang bahwa kita bukan ngomong kerasnya marine pure karena kalo dia keras sekali dia gak bisa poros open porositasnya gak akan keluar tapi tipe kekerasannya dia itu akan selalu ada dari dulu sampai sekarang dan tidak berubah marine pure yang dipake di kita tuh udah cukup relatifnya sangat-sangat lama dan udah cukup waktu yang sangat-sangat panjang bayangin dia punya produk ini dan produk yang lain 900 ribu lu masih mau gambling sama barang yang menurut lu akan nanti akan ancur seperti itu karena kalian bisa liat banyak di forum-forum luar yang membandingkan produk ini dengan produk yang lain dan kita gak akan bahas disini karena ini adalah bukan forum ke arah sana tapi kalian akan nanti bisa liat sendiri menggunakan research base yang kalian keluarkan untuk mendapatkan tipe apa sebenernya kenapa ini barang lebih bagus daripada yang lain dan hasilnya apa liat air gua bening coy tuh nih pan ini kita gak pake kapas ya enggak oke nih nih soalnya aku males ya nih soalnya aku males kateli nah kita gak usah liat masalah bagus atau enggak ini kita tunjukin aja ya ini gak ada kapas karena memang tempatnya tidak di build up buat jadi kapas ya ini cuma modalnya merimpir doang nih keliatan gak bro ya lu liat air gua nih tuh dari atas tuh nah dimatiin dulu ya kita matiin biar kita liat tes kebeningannya oke so kalo misalnya buat kalian yang ngomong rumah bakteri yang bagus tuh gak penting oh media filtrasi itu gak penting oh kapas aja lebih penting hell no man rumah bakteri yang bagus itu akan bantu kalian dalam kondisi yang jauh lebih tinggi dan apa dia punya lebih banyak keuntungannya dibandingin kerugiannya anyway jadi there is almost no apa gak ada added benefit of not using a good media bakteria dan marine pure is the best media bakteria in the world for a reason and has been here for more than 15 years dan ada sebuah perusahaan yang mengkhususkan dirinya untuk memfokuskan hanya untuk ke media bakteri saja so one of the best in the world has been rated everywhere has been commented everywhere and you got a choice to pick which you think is a better media house for you this is Jabarif thank you so much happy riving take care and don't forget to comment live and share bye